Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linier 2 variable, yaitu menentukan titik potong dari 2 buah garis. Kali ini saya sudah menyiapkan aplikasi GeoGebra, di mana di dalamnya sudah saya siapkan 2 buah garis, yaitu 1 garis pewarna merah, 1 garis pewarna biru. Untuk garis warna merah, koefisien dari X adalah A1, koefisien dari Y adalah B1, dan konstantannya adalah C1. Kemudian untuk garis yang kedua, koefisien dari X adalah A2, koefisien dari Y adalah B2, dan konstantannya adalah C2. Kemudian mari kita lihat dengan menggerakkan slider yang ada, baik A1, B1, C1, maupun A2, B2, C2. Maka kita akan melihat titik potong dari kedua garis itu selalu berubah. Kemudian lebih spesifik lagi, seandainya nilai A saya buat 0, dari kedua garis ini, maka garis itu akan sejajar dengan sumbu X. di mana kedua garis sejajar, sehingga dia tidak mempunyai titik potong. Selanjutnya, seandainya kita lihat, B-nya kita buat 0. maka kedua garis juga akan sejajar terhadap sumbu Y, dan kedua garis juga tidak mempunyai titik potong. kemudian kalau kedua garis, kita lihat, misalnya, A sama, B juga sama, maka kedua garis akan sejajar. Seandainya kita lihat, sebaliknya, A-4, B-4, kedua garis akan berpotongan saling tegak lurus. sebaliknya kalau A-4, A-4, B-1, B-4, kemudian A-2, B-4, B-2, B-4, kedua garis akan sejajar. kemudian kalau nilai C-1 dan C-2 berlawanan, maka kedua garis akan berhimpit, di mana kalau kedua garis berhimpit, akan mempunyai titik potong yang banyak sekali, atau terhadap bunga. Nah, dari apa yang sudah saya tampilkan, tentunya, Anda bisa menyimpulkan sendiri, kapan kedua garis itu tidak mempunyai titik potong, kapan kedua garis itu mempunyai titik potong, dan kapan juga kedua garis itu akan berhimpit. Terima kasih, Abbas Pratia. Terima kasih.